Sebuah terdek tangki terguling di Kapanewan Giri, Bulio, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Akibatnya, sopir dan kenet mengalami luka-luka dan muatan berisi minyak jelantah, tumpah hingga menutup total akses jalan alternatif Jogja-Pruworejo. Terdek tangki bermuatan minyak jelantah terguling di Tanjakan Secekuk, Kalorahana, Pendawarjo, Kulonprogo, Yogyakarta. 3,5 ton minyak pun tumpah memenuhi jalan alternatif Jogja-Pruworejo hingga 200 meter, menyebabkan jalan menjadi licin. Badan truk juga menutup badan jalan, menutup jalur di kedua arah. Kejadian berawal saat truk melaju dari Sleman menuju Purwokerto, Jawa Tengah, tiba di Tanjakan yang cukup curam, truk tak kuat menanjak dan terguling. Akibat insiden ini, sopir dan kenet alami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Kenteng. Petugas alami kesulitan mempersihkan minyak yang menutup jalan Jogja-Pruworejo. Warga yang hendak melintas menuju Jogja ataupun Purworejo di wilayah turusan Pendawarjo di Alikan melalui jalan Seribit-Giri-Mulyo. Jogja-Pruworejo di Alikan melalui jalan Seribit-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri-Giri.